Terima kasih telah menonton! 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 Biasanya kan kalau wanita seneng lah Maksudnya sampai siap hari Itu kan wanita, kadang aku gak suka di gitu ya? Gak suka sama yang bawa bawang bombay Yaudah mungkin kita bisa balikin Ketika Magnetic Ball berhenti Kembalikan kesedaran normal kamu Lebih sehat, lebih sehat Satu, dua, dan sihat Oke duduk sini Rudi, apa yang harus dilihat dari orang ini Rud? Punya selo Siapa namanya? Selo Selo Pria berusia 30 tahun Memiliki kisah asmara yang rumit dan kelam Mencari sosok wanita idaman yang selalu bisa melayaninya setiap waktu Apakah selo akan menemukan pasangan sejatinya di garis tangan? Gua lihat tangannya Selo Siapa namanya selo ya? Penyuka game Terutama game online Males ke toilet Karena saking asiknya main game online Dan dia pipis di celana Pipis di celana, oke penasaran saya Oke coba Arby Oke Coba selo Selo Oke selo Atur nafasnya, tarik nafas lati dulu Keluarkan atur mulut Oke menjadi lebih tenang lebih nyaman Keluarkan atur mulut Oke lebih nyaman Lebih rileks Apapun yang terjadi nanti ketika kamu melihat jam di depan mata kamu Oke niatkan dalam hati dan pikiran kamu menjadi lebih tenang lebih nyaman dan rileks Oke Satu, menjadi lebih tenang Dan biarkan Atur nafasnya ketika menarik nafas dan menulis nafas kamu Buat kamu lebih tenang lebih nyaman Dan biar ketika kamu menetap jam tersebut Mengikuti arahan jam tersebut Membuat kamu lebih tenang Dan tubuh kamu lebih rileks Tetap merahankan nosi badannya Dan buka matanya Dua Dan siapapun nanti ketika siapapun yang bertanya sama kamu Kamu akan jawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya Tanpa ada sesuatu pun yang kamu sebut Satu Dua Dan tiga Tetap buka matanya Oke Bener apa yang dibilang Rudy tadi Kalau kamu kecanduan game online sampai pipis di celana Iya mas Oya Ngapain mas Oya? Ya habis saya tuh Suka main game aja gitu mas Ya Berjam-jam berhari-hari gitu Terus? Ya kadang-kadang juga ngompol juga sih Terus? Ya karena sangking Apa tuh? Kecanduan Kecanduannya gitu Sampai mau ke toilet pun Males gitu Akhirnya lu dimana pipisnya? Ya Aku mau di celana Hah? Ngompol gitu mas Oya? Iya Ngompol gitu Nah lu sekarang cari cewek buat apa? Aku cari cewek disini tuh Biar Dia tuh bisa ngerti aku gitu Biar bisa Apaan-apanya itu Biar bisa ngasih support aku Apaan-apanya Jangan main game lagi gitu Oh jadi kamu mau berhenti dari kecanduan main game? Begitu mas Lo gak punya hobi yang lain? Oke sih Si Si ada sih Nonton-nonton gitu Oh **** gitu Ya Ya udah **** juga mas Sambil main game? Ya begitu mas Oke Oke Dan selama ini gimana? Sebelum saya dapet cewek ya sendiri gitu lah mas Sendiri Mas gue sendiri? Pencat-pencat sendiri gitu Oh lu gak punya-punya pacar seumur hidup lu? Sekali mas Sekali umur lu berapa kau boleh tau? Tiga-tiga-tiga-lima mas Apa? Tiga-tiga-lima Tiga-lima Tiga-lima itu umur asli kamu? Bucat lagu Bucat lagu Bucat lagu Saya sih kalo sama cewek begitu ya bilang-bilang tiga-lima tapi sebenernya sih usia saya sih 45 Terus kamu jadi baru pacaran sekali? Iya mas baru-baru sekali mas Terus pacar lo yang dulu kenapa diputusin bagaimana? Tak pernah truk mas Saya lagi bonyangan sama dia Ya kan Saya ngebut sehingga mas Cuman dia tuh gimana ya Bawa yang gitu Terus oleng begitu Ada truk Udah kelilis dia mas Kenapa lo mau nangis? Barusan saya tuh ada niat sama dia mas Eh Sama dia gitu lah Meninggal duluan tabrak truk Oh tadinya lo waktu Waktu ketabrak truk tuh lagi menuju kemana? Bucat Bucat Iya Terus? Keburu ketabrak truk? Iya keburu ketabrak truk Jadi lo belum pernah Kalau melakukan kegiatan Sama orang lain pernah gak sih? Pernah mas Sama tetangga mas Tetangga? Iya Cewe kamu? Bukan Bukan cewek sih ya Eh? Suka aja dia sama saya Saya juga suka sama dia Begitu aja gitu mas Terus? Ya udah nge***** sama dia Dia udah punya anak dua sih Cuman dia Udah punya anak dua Ya udah Ya udah Oke mungkin kita balikin Bagus acara Vicky Oke 1 2 3 Oke Kenapa Rudy kok ngeliat kebelakang ke Vicky kenapa? Kok dimanjah sih? Enggak Oh gitu Kenapa 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 kalo misalnya ngeliat dia sedih tadi aku sedih banget soalnya aku disini tuh sering banget dimain-mainin sama cowok kalo ngeliat Vicky gimana? takut? masa masih ngeliat takut? oke, coba-coba lu kenal dengan Vicky ga? ga sih engga? engga kenal? yuk duduk tapi kita penasaran sama Rudy nih ga main udah duduk aja sayang iyaa 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 rekreasi, rekreasi lu kayaknya kenal sama dia? biasa aja biasa aja, coba duduk 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 iyaa kamu masih gugup ga? masih gugup? takut? oke, kalo gugup kalo takut coba atur nafasnya, tarik nafas lagi tadi oke, relax lebih tenang, lebih nyaman oke, atur nafasnya senyaman mungkin serileks mungkin apapun yang terjadi ketika saya jadikan jari depan mata kamu dua kali kamu akan masuk ke dalam kondisi relaksasi yang sangat nyaman satu, dua, dua, tiga oke, semakin nyaman semakin rileks apapun yang terjadi ketika kamu melihat makretir bola tersebut ini bergerak ke depan dan ke belakang membuat kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam lebih nyaman, lebih rileks dan biarnya itu menjerai alita dalam pikiran kamu kamu menjadi lebih tenang, lebih santai dan lebih rileks oke, karena kamu sudah sangat nyaman sekali, sangat rileks jadi, entah kenapa ketika siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya tanpa ada sesuatu koning yang kamu sembunyikan dan biarkan itu menjadi diri kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks satu, dua, tiga oke, sebetulnya lo kenal sama Vicky ga? hmm, iya kenal mas Suya kenalnya udah lama banget sih, aku sering di THP-in pada saat aku patah hati terus? di THP-in atau patah hati? ya, kak Vicky sih sempat mau setiap kali dia ngapelin aku ngajakin aku, ngajakin aku dinar kira-kira tiga tahun yang lalu sih tiga tahun yang lalu? hal yang tidak terlupakan dari Vicky apa? kak Vicky, waktu m**** aku tuh gede banget tapi.. cuman dia walaupun n**** gitu, dia n**** orangnya cepet-cepet n**** ya.. cuman.. dia n**** sih.. Dia suka kaya di ***, suka teriak-teriak kaya *** Ya dia paling sering banget tuh gigitin *** Padahal aku tuh gak mau, aku udah tau dia istrinya banyak dan aku nanya, aku nih pacar keberapa? Dia juga bilang pacar ke ratusan sekian gitu Ujung-ujungnya aku di php-in gitu aja Makanya, makanya tadi waktu aku disini, makanya waktu tadi aku ngeliat dia, aku pura-pura gak kenal aja deh Tapi kamu masih cinta? Iya sih, masih inget aja rasanya, rasanya yang pernah ada soalnya mas Soalnya aku tuh gak pernah banget liat cowok yang *** *** kafiki Sting! Lalu pas sekali! Eh, udah dulu-duuh aku tidur! Oke! Oke, Ari Mung Oke, saya balikin lagi seperti semula kembali ke sadaran normal kamu, 1,2 dan kita tetap buka matanya lagi satu-satu Kenal Vicki gak? Apa? apa? gak kenal gak kenal Vicky? gak kenal ooooh dulu jangan duduk Vicky akhirnya gak kenal Vicky ini gak terasa yang pernah Vicky duduk Vicky? hahaha 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 berarti kalo lu gak mau bener dong apa yang dia ngomongin cowok itu bukan gak ada ya begini hahaha nomor 12 sepertinya merasa terpantang nih wooo 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 nomor 12 dia gak terima di bilang Vicky ini yang paling jantan disini menurut dia diam wooo 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 Oke, disini. Umar, Umar. Umar, pria berusia 29 tahun. Suka dengan segala sesuatu yang berbau horor. Merasa dirinya memiliki kelebihan. Dan berharap mendapatkan wanita yang percaya akan dirinya. Seperti apakah takdirnya di garis tangan? Oke, silahkan, Ruth. Pule tangannya. Umar, bau-bau kemenyan, ya. Seorang, wow, punya obsesi ingin jadi orang sakti. Sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis. Oke, kita akan buktikan apa yang dikatakan Rudy. Arby. Oke. Rudy, ngapain? Oke, karena dia sebenarnya lebih sensitif ke hal yang berbau energi, betul kan? Energi. Energi, apa, obsesi paranormal. Obsesi paranormal. Jadi, harusnya ketika saya seperti ini, dia akan langsung masuk ke dalam kondisi relaksasi. Karena dia sudah masuk ke dalam kondisi energi yang sangat besar sekali. Oke, apapun yang kamu rasakan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan nanti pada tahun ketiga, buka matanya. Dan membuat kamu lebih nyaman, lebih rileks ketika bercerita. Apapun yang, siapapun yang bertanya. Buat kamu dapat membalas ataupun menjawab pertanyaan tersebut dengan sejur-jujurnya. Tanpa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Buka matanya lebih tenang, lebih nyaman, ketika bercerita. Energi, paranormal. Maksudnya apa? Ya, saya terinspirasi buat jadi paranormal. Oh, gitu? Iya. Kenyataannya? Ya, kenyataan kadang-kadang gini. Ada tetangga dekat rumah nanya gitu. Bang, gimana masa depannya? Masa depan saya, bang? Oh, saya bilang aja. Wah, bakal baik-baik aja. Percaya tuh? Percaya. Itu jawab-jawabnya beneran apa salah-salat? Salah-salat. Tapi orang kenal kamu tuh, kamu paranormal? Iya, udah mulai dikenal gitu lah, bang. Jadi kamu nipu-nipuin orang? Iya. Saya suka pakai alat-alat sulap gitu kan. Buat nipu orang? Iya. Bisa apa namanya tuh? Kayak ganda-gandain uang gitu kan. Padahal alat sulap? Alat sulap. Kadang-kadang ini, saya bisa mintain penyakit orang itu kalau orang itu sakit kan. Saya pindahin ke dalam telur. Oh, jadi telur itu masih dipercayain? Hitam gitu. Hitam? Percayain hitam. Padahal caranya gimana? Saya suntik. Suntik pakai? Pakai ini, duet pena. Pakai tinta pena dimasukin ke dalam telur? Iya. Pas dipercayain selolah hitam? Hitam. Ini diajarin siapa tuh? Diajarin teman-teman saya. Dukun palsu juga? Iya, 11-12 lah, mas. Emang ada trik itu, bos? Karena lu sebagai pesulap juga kan? Yang gue tahu lu sebagai magician juga. Kalau yang telur tadi, saya nggak tahu sih. Kalau uang bisa jadi banyak, kan sulap emang bisa. Iya, bisa kan? Iya. Kalau yang tadi itu telur, gue percayain jadi hitam, ternyata kan ini bisa disuntik dulu pakai tinta. Itu bukan teknik magician itu? Bukan itu. Kadang gini, ada yang apa namanya? Mau berobat dong, mau berobat. Nah, kayak pasang aura-aura gitu. Nah, terus, udah, saya suntik. Suntik? Suntik. Masuk suntik? Ya, beginilah. Sudah. Oke, kalau di sini, cewek yang paling lo suka siapa? Kalau lihat dari pandangan ini saya kan... Ada, ada, ada. Dua puluh. Sini, sini turun. Oke, kamu bayangin apa sama nomor dua puluh ini? Imajinasi saya tuh pengen dapet istrinya kayak yang nomor dua puluh ini. Terus, gimana gitu? Ngeramasin dia lah gitu. Ngeramasin dia apa tuh? Pandiin. Pasang aura. Pasang aura? Iya. Terus, kamu punya banjir siapa sama dia? Ya, *** di atas bajai. Hah? Dia harus punya jalan deh. Ya, biar ada rasa sensasi geta-getaran bajai. Grrrr. Apa? 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 Ini, dalam melihat, melihatkan saya tuh yang nomor dua puluh ini, *** kelihatan dari sini. Dia enggak pakai ***. ***. Kok tadi? *** x, más? Boleh boleh bolehалось. Sedak ni! ya 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 kayak tampar-tamparan tadi tuh kayak bikin saya sensasi sama dia gitu oh malah suka iya terus kayak dia jambak-jambak gitu kan kayak pas kayak gitu anak gadis lah mas iya nah kan dijambak gitu kan saya makin suka itu makin terobsesi oh iya jadi gini apa jadi gini semakin dia ngejambak saya tuh auran saya gitu ngeliat dia gitu kalau gak percaya mas enak aja kenapa Rudy begini saya merasakan sesuatu sangat besar di sebelah kiri saya kenapa kenapa saya tau Vicky mau mulai memikirkan sesuatu dia ingin 31 c perempuan disini terus gitu iya udah rasa iya enggak 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 eh iya bener oh iya bener mas Vicky lilinnya dibalikin lagi enggak serius tapi enggak serius tapi bawa punya eh balikin lagi oh dibalikin lagi oh dibalikin lagi oke 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 mas Vicky b**** apalagi nih aduh 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 enggak kain ikut-ikutan disini garis tangan atau aduh yeah we like that nd